Rahasia kunci wasiat jelit 14. Gua cada salam itu tidak begitu dalam luasnya hanya sembilan dipa dengan dalam dua kaki di bawah sorotan sinar seng surya seluruh pemandangan di dalam ruangan tersebut dapat dilihat dengan jelasnya. Tiba-tiba siauling menjerit kaget dan mundur satu langkah ke belakang kiranya di dalam gua itu pun terdapat seorang yang memakai jubah berwarna kuning wajahnya menghadap ke arah dinding sehingga tak dapat dilihat bagaimana bentuk mukanya. Diam-diam dia menghela nafas panjang, pikirnya, heee, tidak disangka di tempat ini pun ada orang yang mendiami, sinar matanya kembali berputar memandang sekeliling tempat itu di atas dinding yang rata dan bersinar itu terlukislah delapan buah gambar manusia ada yang sedang duduk ada yang sedang berdiri ada pula yang sedang berbaring atau terlungkuk bermacam gaya itu terukir dengan amat jelas sekali agaknya dibuat dengan menggunakan golok. Kecuali kedepalan buah gambar yang terpanjang di atas dinding serta si manusia berjubah kuning itu sebuah pembaringan pun tidak tampak di tempat itu. Dengan perlahan siauling berjalan ke depan maksudnya ingin melihat bagaimana rupa orang itu boleh dikata hampir menempel dinding, ujung hidungnya saling menempel dengan batu kecuali baju serta badannya sama sekali tidak kelihatan yang lain. Siauling yang merasa tindakannya masuk ke dalam ruangan sangat tidak sopan. Dengan perlahan siauling berjalan terburu-buru merangkap tangannya menjura. Buam Pue, siauling tanpa sengaja telah tiba di dalam ruangan locian Pue, harap suka dimaafkan, orang berbaju kuning itu tetap duduk menghadap ke dinding sedikit pun tidak bergerak oleh perkataan itu. Sekali lagi siauling merasa hatinya jengkel pikirnya, orang-orang di dalam lembah ini ternyata merupakan manusia-manusia aneh yang tidak pakai aturan semua segulung angin gunung bertiup masuk ke dalam ruangan membuat jubah kuning dari orang itu berkibar tiada hentinya. Tetapi orang berjubah kuning itu tetap tak bergerak dari tempatnya. Satu ingatan mendadak berkelebat di dalam benak bocah itu. Orang ini duduk di tempat ini tanpa makan tanpa minum dan tak kedengaran suara bernapas, bahkan aku yang mendorong pintu masuk dan mendekati dirinya dia pun tidak merasa, bila mana dia manusia hidup maka seharusnya akan membuka mata, apa mungkin mereka telah mati, pikirnya. Teringat akan hal ini kembali otaknya berputar. Di dalam lembah gunung ini tentu ada semut serta binatang kecil bila mana mereka sudah mati seharusnya mendatangkan semut serta binatang-binatang kecil lainnya. Semakin berpikir siauling semakin bingung dia tidak mengerti apakah kedua orang itu masih hidup ataukah sudah mati. Mendadak di dalam benaknya teringat kembali akan keadaan dari Gak Im Kau yang mati dalam keadaan duduk bersila dengan wajah masih seperti sedia kala kini. Kedua orang ini bisa tiba di tempat yang ditutupi gunung tinggi serta sunyita kelihatan manusia ini mereka memiliki kepandaian silat yang tinggi dan bila mana mereka mati keadaan pun tentu seperti Gak Im Kau. Walaupun dia amat cerdik tetapi tidak akan terlepas dari pikiran bocah teringat akan kematian mereka yang ada di tengah gunung, sehinggalah seorang pun yang ikut bela sungkawa hatinya jadi amat sedih. Empek tua serunya kemudian dengan suara serat. Kau mati di dalam gunung yang sesunyi ini dan setiap hari berada di dalam gua kecil ini sungguh kasihan sekali. Seorang yang turut bela sungkawa pun tak ada, dan di tempat ini pun tak ada uang kertas buat menghormati dirimu baiklah biar aku gunakan saja buah-buahan sebagai sesajen untuk menghormati sukmamu. Sehabis berkata di alantes lari keluar dari gua tersebut untuk mengambil beberapa biji buah-buahan dan kemudian diletakkan di belakang tubuh si orang tua itu. Empek tua ujarnya sambil jatuhkan diri berlutut. Aku siauling memberi hormat buat dirimu, sehabis berkata dia menjalankan tiga kali penghormatan besar. Sebenarnya dia berbuat begitu hanya timbul dari dasar hati kecilnya tetapi teringat dia pun akan mati di dalam gunung yang amat sunyi dan terasing dari pergaulan manusia sehingga tak mungkin bisa bertemu kembali dengan encigaknya maka dalam hati jadi terasa amat sedih sekali. Tak tertahan lagi ia menangis terseduh-seduh. Si orang berjubah kuning yang duduk menghadap dinding bagaikan patung malaikat itu sekalipun berhati keras laksana baja saat ini tergetar juga mendengar suara tangisan yang demikian menyedihkan dari bocah tersebut. Akhirnya dia menghela napas panjang juga jubahnya sedikit digetarkan dan menotok jalan darah siah hei di tubuh siauling. Siauling yang sedang menangis dengan sedihnya sejak semula sudah kehilangan kesadarannya sekalipun orang berbaju kuning itu sudah menghela napas panjang dan menoleh, dia masih tetap tidak merasa, tak kuasa lagi jalan darahnya kena ditotok secara tidak sadar yang kemudian tertidur dengan pulasnya. Si orang tua berbaju kuning itu setelah menotok jalan darah siauling lantas terpekur berpikir beberapa saat lamanya, akhirnya setelah menghela napas panjang gumamnya seorang diri, aku sudah menolong dirinya, seharusnyalah aku memperhatikan dirinya terus, tangannya mulai merabah seluruh tubuh dari siauling, setelah itu ujarnya lagi, ternyata dia orang mempunyai bakat yang amat bagus sekali untuk belajar ilmu silat cuma sayang ketiga buah urat nadinya ada sedikit gangguan, dia meranjak sebentar lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar bila mana dia tidak ada sakit pada ketiga urat nadinya dengan bakatnya yang begitu bagus sudah tentu diterima orang lain, bagaimana mungkin kini bisa menemui lohu di dalam ruangan batu pada saat ini cuma dia serta siauling dua orang dan saat ini bocah tersebut lagi tidak sadar jadi boleh dikata dia lagi berbicara seorang diri dan tertawa tergeletak dengan senangnya. Mendadak orang tua itu mengerutkan alisnya kembali pikirnya, kita sudah mengadakan perjanjian untuk saling memperdalam ilmu silat bila mana aku menolong bocah ini sudah tentu akan membuang wakil, waktu yang sangat banyak dengan begitu kepandaianku tidak bakal bisa menangkan kepandaian mereka, teringat akan hal ini kembali munculah rasa benci serta gemasnya terhadap diri siauling. Apakah mungkin mereka yang sengaja mencari bocah ini untuk mengganggu waktuku di dalam berlatih limu silat pikirnya kembali? HMM. Siasat ini benar-benar amat kejam dan ganas, Bocah ini bermaksud untuk mengganggu latihan siungkengku dia tidak boleh tinggal lebih lama, nepas membunuh mulai menyelimuti wajahnya tepalak tangannya dengan perlahan diangkat digaplokan ke atas tubuh siauling. Pada saat telapak tangannya hampir menempel dengan jalan darah Tian Leng Hiat di atas ubun-ubun bocah itu kembali hatinya bergerak. Dia menangis dengan begitu sedihnya jelas hal ini tidak mungkin keluar karena pura-pura dia sudah salah menduga aku sudah mati sehingga memetik banyak buah-buahan untuk menyambangi diriku hati yang demikian ramah dan halusnya benar-benar luar biasa sekali Bila mana aku gaplok dia sampai mati bukankah hidupku akan terganggu dengan rasa menyesal teringat kembali akan usianya yang sudah mencapai 100 tahun sekalipun memahami ilmu silat yang lebih mendalam pun tiada gunanya maka hatinya jadi goyah. Walaupun tidak ada hubungannya dengan orang ini tetapi bocah ini sangat baik terhadap diriku, hatinya pun amat walas asih Lebih baik aku ariskan saja seluruh kepandayan silatku kepadanya, dengan begitu kepandayan ku pun tidak akan ikut terkubur bersama hajatku Dengan mengikuti perubahan di dalam hatinya wajah orang tersebut sebentar penuh dilapisi nafsu membunuh sebentar kemudian amat ramah, sungguh kasihan siauling yang berada di dalam keadaan tidak sadar, dia tidak tahu kalau nyawanya berulang kali sudah berada dalam keadaan bahaya Akhirnya hawa jahat yang menghiasi wajah si orang berbaju kuning itu mulai luntur berganti dengan senyuman yang ramah dia menengok ke arah siauling yang berbaring di sisi tubuhnya lalu berbisik Bocah, kau muncul di tempat ini sesaat sebelum aku berhasil memahami tenaga sakti yang sedang aku yakini karenanya ilmu silatku pun menemui kerugian Lohu sendiri juga tidak tahu apakah ini yang dinamakan jodoh atau bencana tangannya mulai digerakan mengurut seluruh tubuh bocah cilik itu Di mana jari tangannya tiba seluruh tulang dari siauling berbunyi menggerutuk segulung asap putih dengan cepatnya mengepul keluar dari ujung jarinya Semakin lama asap putih itu semakin menebal, hanya di dalam sekejap saja sudah mengurung tubuh siauling Kiranya si orang tua berbaju kuning itu telah menggunakan hawa murni hasil latihannya selama puluhan tahun ini untuk melumarkan ketiga buah turat nadinya yang tersumbat itu Walaupun jalan darah dari siauling tertotok tetapi tenaga dalam yang berhasil dilatih selama ini sama sekali tidak padam bahkan memberikan reaksi yang dasyat seluruh tubuhnya Dengan mengikuti getaran jari tangan dari si orang tua berbaju kuning itu bergetar tiada hentinya Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian wajah si orang tua itu mulai dibasahi dengan keringat bagaikan curahan hujan Tetapi tangannya masih tidak berhenti juga Keringat yang membasahi jubah kuningnya pun segera menepes ke atas tubuh siauling Menanti napasnya mulai tersengal-sengal dia baru berhenti dan menghembuskan napas panjang Lalu dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebutir pil berwarna putih Lama sekali dia memandang ke arah pil putih yang ada di tangannya dengan rasa sayang Lama sekali baru terdengar orang tua itu menghela napas panjang yang terpaksa membuka mulut siauling untuk dimasukkan pil putih itu ke dalam mulutnya Bocah, beristirahatlah baik-baik, gumamnya seorang diri Telapak tangannya dengan cepat bergerak membebaskan jalan darah siauling yang tertotok itu Mendadak siauling membuka matanya dan memandang sekejap ke arah si orang tua itu Agaknya dia bermaksud untuk mengucapkan sesuatu tetapi rasa ngantuknya sukar ditahan Belum sempat mulutnya bergerak dia sudah jatuh pulas dengan nyenyaknya Menanti bocah itu sadar kembali untuk kedua kalinya pemandangan di dalam ruangan batu sudah berubah Tampaklah di sudut ruangan batu itu sinar api berapi, dua ekor daging ayam sedang dipanggang di atas Nyala api tersebut bau harum tersinar datang membuat perutnya terasa amat lapar Si orang tua berjubah kuning dengan jenggot berwarna keperak-perakan yang ada di sampingnya berwajah amat merah saat itu sedang memandang ke arahnya sambil tertawa Siauling segera menggerak gerakan kaki tangannya, terasa seluruh badannya amat nyaman laksana baru berganti tulang saja Buru-buru dia merangkak bangun dan melototi si orang tua berjubah kuning itu dengan tertegun Akhirnya dia belum mati pikirnya Bocah, kau sudah bangun terdengar si orang tua berjubah kuning itu bertanya sambil tertawa Empek tua kau masih hidup Pia asru bocah itu keheranan Teringat akan keadaannya sewaktu si orang tua itu duduk bersilah menghadap ke arah dinding batu Walaupun saat ibi dia bisa melihat senyuman ramah menghiasi wajahnya dan jelas si orang tua itu adalah seorang manusia hidup Tetapi dalam hati tak berani terlalu percaya Sudah tentu masih hidup sahut si orang tua berjubah kuning sambil tertawa Kau sudah lama hidup di dalam lembah yang sunyi ini ehem Mungkin ada 30 tahun Apa 30 tahun teriak siauling terperanjat Aha, sungguh panjang sekali waktu itu aai bocah Siang malam sering berputar puluhan tahun lewat bagaikan sentilan kuku Sewaktu lo ohu masuk ke dalam lembah ini kau masih belum lahir Tapi kini lo ohu sudah tua Yaa, tua sekali kata si orang tua berjubah kuning itu sambil menghela nafas panjang Mendengar perkataan itu dalam hati siauling lantas berpikir Manusia hidup takkan terhindar dari kematian Kau sudah hidup selanjut ini buat apa Masih ingin hidup lebih lama lagi Karena di dalam tubuhnya telah menderita penyakit berat dan sukar untuk hidup lebih dari 20 tahun Maka sejak kecil dia sudah mendengarkan penjelasan dari ayah ia soal memati hidup Sejak semula dia sudah tahu kalau dirinya takkan hidup lebih lama lagi Karena itu terhadap soal kematian di dalam pandangannya merupakan satu urusan yang amat kecil Si orang tua berjubah kuning yang melihat bocah itu memandang ke arahnya dengan terpesona agaknya lagi memikirkan satu urusan yang sangat besar hatinya jadi haran Bocah, kau lagi memikirkan apa dalam hari siauling jadi amat cemas pikirnya Urusan ini tidak boleh aku beritahukan kepadanya Biarlah aku beritahu kalau usianya amat panjang saja Di dalam keadaan cemas itu mendadak teringat kembali olehnya Akan si orang berkerudung putih yang ada di dalam rumah kayu tadi Maka dengan cepat ujarnya Kalau memangnya lociampuai belum mati Maka orang yang ada di dalam rumah kayu itu pun pasti masih hidup Oh, kau sudah bertemu dengan dirinya Aku melihat dia duduk bersilah di atas pembaringan kayu Dengan wajahnya tertutup oleh kain putih Apakah dia masih bernapas atau tidak Aku tidak tahu Tetapi kalau memangnya kau kini belum mati Tentunya dia orang belum mati juga Si orang tua berjubah itu segera tertawa Pikiranmu sedikit pun tidak salah Haruslah kau ketahui orang yang memiliki tenaga dalam sempurna Ditambah pula bila belajar ilmu kura-kura Bernapas sekalipun menutup seluruh saluran pernapasan Selama beberapa jam pun bukanlah merupakan persoalan yang sulit Akah kiranya belajar silat pun ada kebaikannya Puji Xiaoling tidak kuasa lagi Apakah kau kepingin belajar ilmu silat Ingin sih ingin belajar Tetapi aku mau belajar ilmu silat nomor wahid Di dalam kolong langit pada saat ini Sahut Xiaoling setelah termenung sebentar Haa, 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 kalau begitu kau sudah benar mencari orang Di dalam kolong langit pada saat ini Orang yang bisa menangkap diri loh pun hanya beberapa orang saja Walaupun seluruh rambutnya telah memutih Tetapi dikarenakan sudah amat lama berdiam di dalam gunung Seorang diri hatinya masih tetap bersifat polos Bagaimana tanya seorang tua berjubah kuning itu Apakah kau rada tidak percaya dengan perkataan yang loohu ucapkan Kau menyebut dirimu memiliki kepandayan silat yang amat lihai Dan tanpa tandingan di kolong langit Siapa yang bilang tanpa tandingan Aku cuma bilang tidak banyak sombong si orang tua itu buru-buru Kalau begitu masih ada orang yang bisa menangkap dirimu tidak benar Tidak benar paling bantu juga seimbang saja Bagaimana kepandayanmu jika dibandingkan dengan paktian cuncu Tiba-tiba tanya bocah itu lagi Si orang tua berjubah kuning itu agak melengak Sebentar kemudian dia baru menjawab Kepandayan silat dari si iblis tua itu benar luar biasa Dan namanya terkenal Jadi maksudmu kau tidak bisa menangkap dirinya Sambung siauling dengan nada kecewa Siapa yang bilang seru si orang tua berjubah kuning itu Sambil mengerutkan alisnya Walaupun loohu sudah nama besar dari si iblis tua itu Tetapi selamanya belum pernah bergebrak sendiri dengan dirinya Siapa menang siapa kalah siapapun tak bisa menentukan Si orang tua ini agaknya mempunyai nafsu untuk menang yang luar biasa Besarnya dia berhenti sebentar lalu tambahnya lagi Tetapi menurut pikiran loohu dia belum tentu bisa menangkap diriku Paling bantar ternyata seimbang lah Sungguh-sungguhkah perkataanmu seru siauling kegirangan Sudah tentu sungguh dengan cepat siauling Dong akan kepalanya memandang ke arah si orang tua berjubah kuning itu Dari sinar matanya memancarkan keluar perasaan yang sangat bangga dan kagum Apakah kau suka menerima aku sebagai muridmu tanyanya kemudian Tidak bisa, aku tidak bisa menerima dirimu sebagai murid sahut si orang tua berjubah kuning itu Sambil goyangkan tangannya berulang kali Mendengar perkataan itu siauling tiba-tiba menghela nafas panjang Ujarnya, apakah perkataan sudah menyinggung perasaan ke orang tua si orang tua berjubah kuning itu Malah tertawa terbahak-bahak Bila mana kau memang kepingin belajar ilmu silat kelas satu Maka kau tidak boleh mengengkat aku sebagai gurumu Tetapi bila mana kau hanya kepingin belajar ilmu silat tingkat kedua Maka cepatlah jalankan penghormatan besar untuk angkat aku sebagai guru Sekali lagi siauling dibuat melengap Semakin dengar semakin tidak paham, empek tua Sukakah kau orang menjelaskan lebih terang lagi Haa, haa, rahasia langit tidak boleh dibocorkan Kalau tidak maka akan lenyap kemanjurannya Sahut si orang tua itu sambil tertawa terbahak-bahak Kelihatannya dia amat girang Siauling untuk beberapa saat lamanya tidak tahu keistimewaan dari perkataan tersebut Dia hanya memegang kepalanya dan berpikir keras Si orang tua berjubah kuning itu setelah menghentikan suara tertawanya Dengan perlahan dia mengalihkan sinar matanya ke arah siauling Lama sekali baru terdengar dia berseru Hei, bocah cilik, mari kita rundingkan satu persoalan Bagaimana empek tua, silahkan kau bicara Kata siauling sambil angkat kepalanya Bila mana kau kepingin belajar silat nomor wahid Maka kau tidak boleh angkat aku sebagai guru benar Boampoe ini sedang kebingungan dan tidak paham urusan ini Kau tidak usah berpikir lagi Sekalipun kau pikirkan sampai botak kepalamu pecah pun percuma saja Sekarang ada satu persoalan penting yang hendak dirundingkan dengan dirimu Kita bukan sanak bukan keluarga Bila mana aku memberimu pelajaran ilmu silat kepadamu Bukankah aku jadi rugi lalu bagaimana baiknya Biarlah loohu menerima sedikit kerugian dan menerimakah sebagai anak angkatku Siauling jadi melengak Kau suka menerima aku sebagai anak angkat Tingkatan ayah terhadap anak serta guru terhadap murid adalah seimbang Mana mungkin kau merasa rugi pikirnya di hati Si kakek tua berjubah kuning itu melihat wajah Siauling penuh diliputi oleh kebingungan Wajahnya pun segera terlintas suatu senyuman bangga Haaa, haaa, bila mana loohu tidak memberitahukan urusan ini kepadamu Sekalipun kau berpikir untuk selamanya Jangan harap bisa paham serunya sambil tertawa Bila mana membicarakan dari tingkatan umur Sekalipun loohu jadi kakekmu juga pantas Bila mana aku hanya menerimakah sebagai anak angkatku Bukankah aku akan merasa rugi besar Oh, kiranya begitu pikir siauling sambil hanya tertawa. Jika ditinjau dari tingkatnya di dalam bulim tentunya dia orang merupakan seorang lociampue angkatan tua terdengar si orang tua berjubah kuning itu sambil tertawa menyambung kembali. Masih ada satu urusan kau harus menjawab dulu dengan sejujurnya setelah itu aku baru bisa menerima dirimu sebagai putra angkat bagus sekali untuk memperoleh ayah angkat pun harus menerima dulu banyak peraturan, pikirnya. Walaupun begitu dia bertanya juga, urusan apa setelah kau berhasil mempelajari kepandaian silat dari loohau, bila berkelana di dalam dunia kangau di kemudian hari perduli sudah bertemu dengan jagoan lihai yang bagaimanapun juga asalkan dia masih hidup harus memandang dia sebagai satu tingkatan dengan dirimu, Kalau tidak loohu semakin rugi besar lagi, Leng Jie tentu akan mengingat-ingat sekali, sahut siauling cepat sambil bangun berdiri dan menjura. Bocah ini memiliki otak yang cerdas, sewaktu dilihat orang tua itu sangat kukai karena takut sebentar lagi dia bakal mengubahnya kembali pendiriannya terburu-buru lantas bangun dan jatuhkan diri berlutut menjalankan penghormatan besar. Si orang tua berjubah kuning masih tetap duduk tak bergerak, setelah menerima sembilan kali penghormatan dari siauling dia baru tertawa tergelak. Mulai sekarang kita harus memanggil dengan sebutan ayah beranak katanya. Perkataan Giehu memang benar kau bocah sungguh cerdik sekali, ujar si orang tua berjubah kuning itu kegirangan. Tak rugi loh ohu menggunakan hawa murni untuk tembusi ketiga buah urat nadimu tersebut ketiga buah urat nadiku sudah ditembusi tanya siauling seperti mengerti tapi tidak paham. Sudah tentu sudah tembus kalau tidak buat apa aku menerima seorang anak angkat yang berudia pendek budi kebaikan dari Giehu. Leng J merasa amat berterima kasih sekali serunya kemudian sambil jatuhkan diri berlutut. Bangun, bangun. Ayo cepat aku masih ada perkataan yang hendak ku sampaikan kepadamu kata si orang tua berjubah kuning sambil tertawa. Dengan perlahan siauling bangun berdiri dan duduk di samping si orang tua itu. Giehu ada petunjuk apa dia orang yang sedikit-dikit memanggil Giehu, membuat orang tua berjubah kuning itu benar-benar kegirangan dan senyumampun menghiasi seluruh wajahnya. Dengan perlahan si orang tua berjubah kuning itu membelai rambut seng bocah yang terurai, ujarnya, bocah ilmu yang Giehu pelajari saat ini adalah ilmu Tong Chie Tienkeng. Belum mana kau ikut aku mempelajari ilmu kuekang semacam ini maka selama hidup tak boleh kawin dengan kata lain. Lohu pun tak bakal menggendong cuan angkat soal ini Leng Chie tidak takut tidak bisa jadi teriak si orang tua berjubah kuning itu mendadak dengan mata melotot lebar-lebar. Karena aku mempelajari ilmu kuekang Tong Chie Tienkeng maka sudah tertanam seorang musuh yang amat tangguh sekali. Sekalipun sudah bergebrak selama puluhan tahun lamanya masih belum juga berhasil dibereskan apalagi ilmu silat ini termasuk aliran yang yang panas Dan sukar aku tidak boleh menyelakai anak angkatku, tetapi sebentar kemudian dia sudah merasa perkataan yang baru saja diucapkan ini terlalu memandang rendah dirinya Tak tertahan lagi dia menyambung, sekalipun hawa yang kasar ada tidak baik tetapi bila mana kasar bersatu dengan lunak hal itu akan luar biasa sekali Cuma saja untuk mempelajari hingga mencapai pada taraf yang demikian tingginya harus membutuhkan waktu 10 tahun latihan giat walaupun 10 tahun lewat dengan cepat tetapi umur manusia pun ada batasnya Menanti tenaga kasarmu timbul tenaga lunak dari seorang bocah akan berubah jadi seorang kakek tua yang kecil karena itu kau tidak boleh mempelajari ilmu silat yang Gieho pelajari selama ini Mendengar perkataan itu siau ling pun diam-diam merasa amat terperanjat, pikirnya, bila mana mengharuskan aku belajar selama 10 tahun lamanya Waktu itu dirinya benar-benar sudah tua, enci gak pun sudah jadi nenek-nenek, orang-orang yang mengganggu enci gak pun kebanyakan sudah pada mati Si orang tua berjubah kuning yang melihat siau ling dibuat termenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun tidak tertahan lagi segera tertawa terbahak-bahak Bocah, kau takut serunya? Tidak Leng Jie tidak akan takut, tiba-tiba paras muka si orang tua berjubah kuning itu berubah sangat keren Ujarnya, mungkin loohu tidak bakal kuat hidup beberapa tahun lagi bocah Kini kau sudah anggap aku sebagai Giehumu bila mana aku tidak sanggup untuk menciptakan dirimu sebagai sekuntum bunga yang aneh dari bulim Bila mana di kemudian hari kau mendapat hinaan sewaktu melakukan perjalanan di dalam bulim Bukankah aku sebagai ayah angkatmu akan ikut ternodan nama baiknya Leng Jie bodoh tidak memahami perkataan dari Giehu loohu tidak menyalahkan kau bodoh Hanya menyalahkan loohu tidak bicara terus terang kata si orang tua berjubah kuning itu sambil tertawa Di tengah lembah sunyi yang jauh terpisah dari pergaulan manusia ini kecuali Giehumu masih berdiam Dua orang jagoan lihai lainnya, ak-a-ah orang berkerudung putih yang ada di dalam rumah kayu itu seru siau ling tak tertahan Tidak salah sambung si orang tua dengan cepat Dia orang mengutamakan ilmu meringankan tubuh, senjata rahasia serta ilmu jari sehingga menjagoi seluruh bulim Sedang tenaga dalam yang dipelajari pun termasuk suatu pelajaran yang luar biasa Bagaimana? Apakah di dalam lembah sunyi yang terlepas dari keramaian dunia ini masih ada orang ketiga tanya siau ling dengan perasaan tercengang Tidak salah di antara ketiga orang itu kau sudah bertemu dengan dua orang Masih ada seorang lagi yang berdiam di situ tempat amatku keai bila mana tidak memperoleh petunjuk dari diriku kau tidak bakal bisa menemukannya Walaupun jenggot orang itu sudah pada memutih tetapi sewaktu berkata dan tertawa masih membawa beberapa bagian sifat kekanak-kanakan yang amat polos Mendengar perkataan itu sifat ingin tahu segera meliputi hati siau ling Dia berdiam di mana tanyanya cemas Bocah coba kau terka, Giehu berdiam di dalam gua batu Orang itu berdiam di dalam rumah kayu Sedang orang ketiga ini berdiam di tempat yang lebih kuai Tempat tersebut tentunya suatu tempat yang tidak umum pikirnya di hati Setelah termenung beberapa saat lamanya dia baru berseru Apakah dia orang berdiam di atas pohon tidak benar Tidak benar dia berdiam di tengah udara karena takut siau ling tidak mengerti apa yang sedang diartikan Buru-buru menjawab terlebih dulu Berdiam di tengah udara seru siau ling keheranan Tidak salah sahut si orang tua berjubah kuning itu sambil tertawa senang Kami bertiga sudah berdiam puluhan tahun lamanya di sini Setiap kali lewat beberapa waktu tentu mengadakan satu kali pertandingan untuk menentukan kepandayan siapakah yang lebih unggul Tetapi sekalipun sudah diulangi berulang kali keadaan tetap tidak berubah Siapapun tidak bisa menangkan pihak lain Sewaktu dia orang lagi bercerita dengan amat girangnya tiba-tiba terdengar orang tua itu menghela nafas panjang dan berseru dengan amat sedih Bocah kau tahu tidak mengapa selama puluhan tahun ini aku tidak pernah meninggalkan tempat ini Selangkah pun mendadak siau ling teringat kembali akan perbuatan dari para jago-jago bulim Yang pada berebut anak kunci cingkong ciye au Walaupun di mulut pada berkata hendak mengetahui rahasia yang menyelimuti istana terlarang itu Padahal yang sebetulnya pada ingin memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing Tentunya di dalam istana terlarang itu sudah tertinggal berbagai macam ilmu silat peninggalan ciampoe-ciampoe terdahulu Kini mendengar perkataan dari si orang tua itu pun lantas mereka merasa kalau perbuatan dari giehunya yang berdiam selama puluhan tahun lamanya Di dalam lembah yang sunyi ini tentu ada sangkut pautnya dengan perbuatan nama serta kedudukan Teringat akan hal itu, ia lantas tersenyum Giehu berbuat begini tentunya dikarenakan memperebutkan nama besar serta kedudukan bukan? Kalau tidak mana mungkin giehu berdiam selama puluhan tahun di dalam lembah yang sunyi ini bocah Kau hanya berhasil menebak benar separuh saja Ujar si kakek tua berjubah kuning itu sambil menghela napas panjang Hei, kami mengasingkan diri selama puluhan tahun lamanya, kecuali dikarenakan perebutan nama besar terikat pula di dalam soal cinta Peristiwa ini panjang sekali kalau dibicarakan, apalagi waktu untuk berkumpul bagi kita ayah beranak di kemudian hari pun masih banyak Karena itu lebih baik kita bicarakan besok saja Baru sampai kau menangis tadi membuat aku tersadar kembali kalau loohu masih belum sadar dari rintangan tersebut Tetapi sekarang aku telah menyadari kembali akan semua urusan bahkan sampai soal yang mengembirakan dan menyedihkan hatip pun Beberapa perkataan ini sebetulnya maksud yang mendaldam Si Auling Cerdik saat ini tidak akan paham akan apa yang dimaksudkan oleh si orang tua berjubah kuning itu Tampak si kakek tua berjubah kuning itu mengelus-elus jenggotnya yang putih setelah beberapa saat lamanya Ia baru berkata kembali dengan nada serius, bocah, daripada ribut lebih baik sekarang kita pergi mencari si si Ucai miskin itu Selesai berkata ia menarik tangan si Auling dan dengan langkah lebar berjalan keluar ruangan Seng Surya memancarkan sinarnya keperak-perakan, bunga-bunga tumbuh laksana hiasan sutra Air sungai mengalir dengan begitu tenangnya membuat pemandangan di sana benar-benar sangat indah sekali Leng Jie, kau sudah melihatnya bukan itulah tempat tinggal dari si si Ucai miskin Ujar si kakek berjubah kuning sambil menuding ke arah timur lalu menghela napas panjang Dengan seluruh konsentrasinya si Auling mengalihkan pandangannya ke depan, di arah sebelah timur di atas sebuah tebing yang curam benar-benar tampaklah sesosok bayangan hitam Untuk belajar ilmu silat harus didahului oleh pelajaran tenaga dalam kata si kakek berjubah kuning itu sambil mengempit tubuh si Auling Tenaga dalam yang dipelajari oleh si Ucai miskin itu termasuk tenaga dalam aliran Buddha yang lihai Bila mana kau dapat berhasil memperoleh pelajaran tenaga dalamnya terlebih dahulu Kemudian baru mempelajari ilmu telapaku serta ilmu rahasia dari Liu Sianci Tak sampai lima tahun kau sudah pasti dapat berkelana di dalam dunia kangong Gerakan tubuhnya amat cepat laksana sambaran kilat Si Auling hanya merasakan deruan angin menyambar lewat dari sisi telinganya Bunga-bunga petohonan maupun dinding tebing hanya berkelebat laksana kilat Dan dalam waktu yang amat singkat itulah mereka berdua telah tiba di bawah bayangan hitam yang sedang bergerak-gerak tadi Bocah itu pun segera dongakan kepalanya ke atas dan tampaklah bayangan hitam yang bergerak-gerak itu bukan lain adalah sebuah ayunan Yang terbuat dari tali rotan dengan diatasnya secara samar-samar tampak seseorang lagi duduk bersilah Kedua belah hujung dari ayunan rotan itu terikat pada dua sisi puncak yang saling berhadapan Di tengah tiupan angin gunung yang kencang ayunan rotan itu bergoyang-goyang tiada hentinya Si Auling yang melihat kejadian itu di dalam hatinya mengira-ngira kalau ayunan itu ada 30 kaki tingginya dari atas permukaan tanah Dan bila mana sampai terjadi dari atas ayunan tersebut jangan dikata makhluk yang terbuat dari daging Dan sekalipun sekeras batu cadas yang sangat keras pun akan hancur berantakan Giehu tanyanya dengan perasaan khawatir Apakah siang malam ia tetap duduk di atas ayunan rotan itu terus bocah? Apakah kau merasa khawatir bila mana ia sampai terjatuh dari atas ayunan itu? Si Auling pun mengangguk dan tanyanya pula Bila mana menemui hujan deras dan angin kencang apakah rotan panjang yang mengikat ayunan itu kuat untuk mempertahankan dirinya? Hahaha, soal ini tidak perlu kau merasakan khawatir buat dirinya selusi kakek tua berjubah kuning itu sambil tertawa terbahak-bahak Ia sudah duduk di sana selama 10 tahun lamanya tetapi selama ini belum pernah ia terjatuh ke bawah Si Auling yang pernah hidup selama beberapa hari beberapa malam di atas tonjolan batu pada dinding tebing yang curam Walaupun tempat itu pun merupakan suatu tempat yang tak dapat melihat langit dan tak bisa melihat bumi tetapi keadaannya jauh lebih aman Karena tonjolan batu itu kuat untuk menahan bobot badannya Sebaliknya ayunan rotan ini begitu lemas dan terombang ambing di tengah tiupan angin Seseorang bisa hidup selama 10 tahun lamanya di tengah suatu keadaan yang sangat berbahaya Hal ini benar-benar luar biasa sekali Hei Syu Chai miskin apakah sudah berhasil menembusi ilmu sakti tersebut tegur si kakek berjubah kuning itu secara tiba-tiba Haaa, haaa, gimana? Apakah lemheng sudah merasa tangan serta kakin memulai kegatalan sahut orang yang ada di atas sayunan rotan itu sambil tertawa nyaring Haaa, haaa, anggap saja loohu tidak berhasil menangkan dirimu Dan sejak ini kita tidak usah bertanding kembali Agaknya perkataan ini benar-benar berada di luar dugaan orang yang ada di atas sayunan rotan itu Karena lama sekali baru terdengar orang itu menghela nafas panjang Hei Sebetulnya kepandayan silat dari lemheng tidak berada di bawah kepandayan syaute Katanya Jarak ayunan rotan tersebut dengan permukaan tanah sangat tinggi sekali Tetapi tanya jawab yang dilakukan oleh kedua orang itu bisa kedengaran sangat jelas sekali Sampai helaan nafas panjang pun bisa terdengar amat jelas Hei bocah tiba-tiba si orang tua berjubah kuning itu membisik ke samping telinga siauling dengan suara yang amat perlahan Sekali tenaga dalam dari siu cai miskin itu dasyat sekali Di luar wajahnya ia kelihatan amat halus padahal hatinya sekeras baja Nanti kalau bicara sedikitlah berhati-hati Leng Jie akan mengingat-ingat terus pesan dari Giausahut siauling sambil mengangguk Sebetulnya si orang tua berjubah kuning ini bersifat sombong dan tidak suka menyendiri Tetapi karena perebutan nama besar ia telah berkorban diam selama 10 tahun lamanya di dalam lembah terasing ini Dan kali ini hanya demi siauling ia sudah rela mengakui kalah terhadap lawannya Sekonyong-konyong tampaklah sebuah rotan yang amat panjang mendadak diturunkan ke bawah dari atas sayunan itu Diikuti berkemandangnya suara tertawa yang amat nyering Haaa, haaa, Lam Heng suka memberi muka kepada siawute merasa sangat berterima kasih sekali Dan suruhlah bocah cilik itu naik Maksud dari perkataan ini sangat jelas sekali Kau mengakui tak bisa menangkan diriku Sudah tentu dikarenakan oleh sebab itu Rotan pun segera diturunkan untuk mengundang siauling naik Dengan kejadian ini maka sama saja dengan sekali langsung membongkar rahasia hati si orang tua berjubah kuning itu Bocah, kau naiklah Ujar si orang tua berjubah kuning itu kemudian dan sambil tertawa sedih Sehabis berkata dengan perlahan ia putar badan dan berlalu Siauling hanya merasakan senyuman dari giaunya itu mengandung perasaan sedih dan tekanan batin yang luar biasa Hanya saja bocah itu tidak mengerti apa sebabnya ia sampai bersikap demikian Dengan termangu-mangu bocah itu pun memandang bayangan punggung dari si orang tua berjubah kuning Yang mulai lenyap di balik pepohonan ia merasa si orang tua itu kini kelihatannya jauh lebih tua lagi Menanti ia menoleh kembali tali rotan yang diturunkan ke bawah telah berada di atas kepalanya Dan dengan cepat ia menangkap tali rotan itu untuk memanjatnya ke atas Secara tidak sengaja bocah itu telah makan jamur batu berusia ribuan tahun Ditambah lagi telah memperoleh bantuan tenaga murni dari si orang tua berjubah kuning Yang menembusi ketiga buah urat nadinya Tanpa ia rasa tangannya pun telah bertambah lipat ganda Kini dengan kecepatan yang luar biasa ia memanjat ke arah atas Tidak selang beberapa saat lamanya tubuhnya telah berada kurang lebih 4-5 kaki tingginya Pegang rat-rat tiba-tiba terdengar suara peringatan yang amat nyaring Tali rotan yang dicekalnya secara tiba-tiba ditarik ke atas Siauling hanya merasakan pandangan matanya jadi amat kabur Bagaikan menunggang perahu yang terserang ombak besar Tahu-tahu tubuhnya sudah terjatuh di atas sayunan rotan itu Kiranya dia bukan lain adalah seorang syuyucai berusia pertengahan Yang memakai jubah berwarna biru muda sedang duduk bersila di sana Wajahnya penuh dengan senyuman dan lagi memandang ke arahnya dengan ramah Teringat akan pesan dari ayah angkatnya tadi Buru-buru Siauling menjatuhkan diri berlutut untuk memberi hormat Siauling menghunjuk hormat buat lociampue dan duduklah Ujar si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tersenyum Boampue berdiri juga sama Sahutnya buru-buru sambil berdiri tegak ke samping dan luruskan tangannya ke bawah Haa, haa, tentunya Lam Ihkong sudah memberitahukan sesuatu kepadamu Kalau tidak mana mungkin kau bocah bisa begitu tahu adat, HMM Sedikit pun tidak salah pikirnya dalam hati Ayah angkatku bilang kau luarnya lunak dalamnya keras Dan minta aku bicara sedikit berhati-hati Walaupun dalam hati berpikir demikian tetapi mulutnya tetap membongkah Bocah, ujar sastrawan berusia pertengahan itu lagi setelah memperhatikan Siauling beberapa saat lamanya Kau bisa sampai di sini sudah merupakan suatu keberuntunganmu Apalagi kedatanganmu tepat pada waktunya Benar beruntung sekali Boampue bisa bertemu dengan Giyahu serta lociampue Kalau tidak mungkin aku terkurung sampai mati di dalam lembah yang amat sunyi ini Apakah sebetulnya mereka bicarakan selama ini masing-masing tiada sangkut lautnya dengan urusan mereka sendiri? Mendadak si satrawan berusia pertengahan itu tertawa nyaring Haaa, haaa, gimana? Lam Ihkong sudah menerima dirimu sebagai anak angkatnya Siauling yang mendengar perkataan tersebut dalam hati dia Dia diam dia merasa amat malu karena apakah nama dari ayah angkatnya ia sendiri pun tidak tahu Karena terburu-buru ia menyahut sekenanya Benar itulah si orang tua yang mengantar aku datang kemari tadi Oh, si orang tua berjubah kuning itu bernama Lam Ihkong katanya perlahan Setelah berdiam beberapa saat kemudian ia baru berkata kembali Apakah kau tahu apa sebabnya ia membawa dirimu datang kemari Ia meminta Buam Pue mohon belajar ilmu kuekang serta ilmu pedang dari Lociam Pue Si sastrawan berusia pertengahan itu segera termenung beberapa saat lamanya Akhirnya ia tertawa Bila mana aku tidak mengabulkan permintaanmu untuk mempelajari ilmu silat kepadamu Maka Giehumu pasti akan mengadu jiwa dengan diriku Lociam Pue pun tidak perlu terlalu menyusahkan diri Tak tertahan secara tiba-tiba Siauling berseru keras Karena darah di hatinya benar-benar telah bergolak Bila mana menang bakat Buam Pue tidak baik dan tidak punya kecerdikan untuk belajar Maka Ciam Pue pun tidak usah membuang waktu lagi Haa 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 justru dikarenakan kau memiliki bakat yang lebih orang lain Inilah yang membuat aku jadi merasa ragu-ragu harus mewariskan kepandaianku kepadamu Kata si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tersenyum Walaupun Siauling jadi orang amat cerdik melebih orang lain Tetapi bagaimanapun juga ia cuma seorang bocah yang baru berusia 10 tahunan Bagaimana mungkin bocah sekecil itu bisa menangkap kata-kata yang berarti sangat mendalam ini Sehingga beberapa saat lamanya ia jadi bangun dan kebuakan sendiri Akhirnya dengan pandangan melotot dan mulut melongo Ia memandang ke arah si sastrawan tersebut Heee, bocah kau tidak usah banyak berpikir lagi Hibur si sastrawan berusia pertengahan itu sambil menghela napas panjang Dengan usia yang sekecil dirimu bagaimana mungkin bisa memahami banyak urusan Boampoe tidak tahu harap lociampoe suka banyak memberi pertunjuk yang berguna Sambung Siauling Dari sepasang metusi sastrawan berusia pertengahan itu mendadak memancarkan cahaya yang sangat tajam Ujarnya kemudian dengan wajah keren serius Lem Ihkong sudah mengadakan pertandingan ilmu silat dengan diriku selama 10 tahun lamanya Tanpa ada yang berhasil memperoleh kemenangan maupun kekalahan Heee, sebetulnya ia, sebetulnya ia adalah seorang manusia yang gemar gegoyon dan berpesiar Tetapi dikarenakan hendak merebut nama kosong Ternyata ia telah rela berdiam selama puluhan tahun lamanya Di dalam lembah yang sama sekali terasing dari pergaulan ini Tanpa suka meninggalkan lembah ini barang setapak pun Walaupun di atas gunung tak tahu umur Tapi waktu berjalan laksana lewatnya mega di langit dan waktu 10 tahun Di dalam pandangan seorang manusia yang umurnya ada batas-batasnya bukanlah suatu waktu yang singkat Kini ia telah rela melepaskan nafsu ingin menangnya dan mengaku kalah terhadap diriku Hanya dikarenakan dirimu, sekalipun hanya sekecap kata saja Tetapi hal tersebut jauh lebih menderita daripada terbunuh di tangan musuh Dengan setengah mengerti setengah kebingungan si Auling menganggukan kepalanya Giehu sangat mencintai diriku Hal ini Leng Gie pun mengetahui Kini ia rela minta bantuan diriku Jelas kalau Leng Heng sudah membuang jauh nafsu ingin menangnya Dan dengan kera yang sama ia pun bisa pergi minta bantuan dari Liao Sian Cihem Benar, Giehu pun pernah membicarakannya dengan diriku Walaupun ilmu silat yang kita bertiga pelajari adalah berbeda Tetapi masing-masing orang tak berhasil menangkan siapapun Kata si sastrawan berusia pertengahan itu lagi Dan selama 10 tahun ini kita telah bersama-sama berdiam di dalam lembah yang sunyi ini Untuk memperdalam ilmu silatnya sendiri-sendiri Dengan harapan agar di kemudian hari bisa menangkap pihak lawannya untuk meninggalkan lembah ini Bila mana kalian bertiga tak ada yang bisa menangkan pihak lawannya Bukankah selama hidup tak akan keluar lagi dari lembah ini Timberung si Auling tiba-tiba Sedikit pun tidak salah Sewaktu kita tiba di tempat ini masing-masing telah mengucapkan sumpahnya sendiri-sendiri Barang siapa saja yang berhasil menangkan kedua orang lainnya di Allah yang boleh meninggalkan lembah ini duluan Sedang sisanya dua orang harus bertanding kembali hingga salah satu di antaranya memperoleh kemenangan untuk meninggalkan tempat ini pula Tetapi hal ini baru boleh dilakukan menanti orang pertama telah tiga tahun lamanya meninggalkan lembah tersebut Lalu orang yang menderita dua kali kekalahan apakah selamanya tidak diperkenankan meninggalkan tempat ini? Betul sama pai tua dan sampai mati sekalipun tetap tidak boleh meninggalkan lembah ini Diam-diam si Auling rada mengkirik mendengar kera bertanding Seperti itu pikirnya, kera bertaruh seperti ini benar-benar terlalu kejam Karena yang kalah harus berdiam seorang diri di dalam lembah yang sunyi dan jauh dari pergaulan manusia Penghidupannya sudah tentu sangat menderita dan tersiksa Hehehe, tidak aneh kalau mereka masing-masing berusaha untuk memperdalam ilmu silatnya masing-masing Terdengar si sastrawan berusia pertengahan itu kembali melanjutkan kisahnya Pada beberapa tahun permulaan rasa ingin menang di hati Kamki bertiga masih berkobar Kobar setiap setengah tahun sekali tentu kami adakan pertandingan dan untuk menjaga adilnya pertandingan tersebut Maka setiap orang mendapat giliran untuk mengepalai satu pertandingan sedang dua orang lainnya bertanding dengan amat serunya Tetapi selama itu kita tak ada yang bisa menangkan pihak yang lain Gieh umu pandai di dalam menggunakan ilmu jari sedang Aku lebih mengutamakan ilmu pedang oleh karena sama-sama ngototnya itulah Maka setiap kali bertanding kami bertiga tentu kehabisan tenaga dan kecapaian Menanti lima tahun telah lewat kita sudah mengalami pertandingan sebanyak puluhan kali Dan di hati kita masing-masing baru memahami untuk mengalahkan dua orang lawannya benar-benar merupakan satu pekerjaan yang amat sukar Karena itu kita lantas menyetujui untuk mengubah care pertandingan jadi setiap setahun sekali Kembali lima tahun lamanya telah lewat Waktu itu kami sudah mengubah waktu pertandingan dari setahun sekali menjadi tiga tahun sekali Dengan mengikuti berlalunya seng waktu Rasa ingin menang dari kita bertiga pun ikut berlalu begitu saja Selesai mendengar perkataan itu kembali siauling berpikir keras dalam hatinya Kalau memang tak bisa menentukan siapa yang kalah Buat apa kalian masih bertanding terus dengan perlahan si sastrawan berusia pertengahan itu Mendungakan kepalanya ke atas lalu menghela napas panjang-panjang Kita berdiam selama puluhan tahun lamanya di tempat ini sambil belajar ilmu silat lebih giat Dengan tanpa terasa kepandayan kita masing-masing pun telah memperoleh kemajuan Banyak jurus serangan yang terpecahkan selama tahun-tahun yang lain kini jadi paham sekali Hei, bila mana kita munculkan kembali ke dalam dunia Kangou mungkin segera bisa menjagoi seluruh bulim Ia berhenti sebentar untuk tukar napas baru kemudian sambungnya lagi dengan nada sedih Tetapi saat ini kita bertiga sudah berada dalam keadaan yang membahayakan pikiran dan kecerdikan Selama puluhan tahun ini telah kami peras guna menciptakan jurus-jurus yang lebih lihai lagi dengan maksud untuk memenangkan pihak lawannya Walaupun tubuh kami tak bergerak tetapi pikiran terus bekerja laksana menggulungnya ombak di tengah samudera Selama 10 tahun ini pikiran kami belum pernah memperoleh keterangan barang sekejap pun Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang amat besar terhadap kebiasaan untuk menjaga kesehatan badan Selama beberapa bulan akhir-akhir ini aku mulai merasakan tubuhku ada sedikit perubahan Tetapi dikarenakan waktu buat bertanding telah mendekat maka aku tak berani berhenti berlatih Sekalipun badanku tidak bisa menandingin tegapnya badan ghiahmu tetapi tenaga dalam yang aku latih merupakan simhoat tingkat teratas dari aliran Buddha Jikalau aku betul-betul bisa baik-baik berjaga diri maka umurku bisa mencapai 100 tahun lebih Kini keadaanku sudah mirip dengan anak panah yang siap dibidikan Yang mau tak mau harus dibidikan juga Keadaan demikian rasanya Giehou serta Liao Sianci pun telah lama mempunyai perasaan seragam ini pula Sepasang matu dari si sastrawan berusia pertengahan itu dengan amat tajam dialihkan ke atas wajah siauling Kemudian ujarnya kembali Karena itu aku merasa kedatanganmu sangat tepat pada waktunya Karena bila mana kau datang lebih pagian beberapa tahun saja Dimana nafsu ingin menang pada hati kami masih berkobar-kobarnya Jangan harap nyawamu masih bisa dipertahankan Sebaliknya bila kau datang terlambat beberapa tahun lagi yang kau jumpai hanyalah sosok kerangka manusia saja Memang rejekimu ternyata kau bisa tepat datang pada saat nafsu kami sudah padamu untuk menjelang kematian Segulung angin gunung bertiup datang membuat ayunan yang terbuat dari rotan itu bergoyang Tiada hentinya hati siauling jadi gugup tak kuasa lagi tubuhnya terjungkal keluar dari ayunan itu Tetapi dengan cepat si sastrawan berusia pertengahan itu goyangkan tangannya Rotan yang di tangan itu dengan cepat melayang keluar melihat tubuh siauling yang terjatuh dan menyentaknya kembali ke atas sayunan Kau takut tidak tanyanya sambil tersenyum Ada sedikit takut juga Bila mana kau berhasil mempelajari silat dari kami bertiga Maka di kolong langit pada saat ini mungkin tak berakal ada yang bisa menangkan dirimu lagi Sebaliknya bila mana kau terseret ke dalam aliran hitam Maka kaulah satu-satunya bibit bencana yang paling besar Perkataan dari lociampoe ini sedikit pun tidak salah Tetapi boampoe harus berbuat bagaimana lewat tiga bulan lagi adalah saat kita bertiga untuk bertanding ilmu silat Ujar si sastrawan berusia pertengahan itu Sambil waktunya aku akan berunding dengan Giehumu untuk mencarikan satu akal menurunkan dasar-dasar belajar ilmu Kuokang menguasai diriku dengan berbuat sesuatu di badanku Pikir siauling dalam hati Berita ini benar-benar sangat aneh sekali Tetapi si sastrawan berusia pertengahan itu tidak berbicara lagi Ia hanya menurunkan ker-ker dasar kuokang Setelah itu bangun berdiri dan meninggalkan tempat tersebut dengan meloncat turun ke bawah Oh oh Aku kira dia akan meloncat turun begitu saja Kiranya ia pun meminjam kekuatan dari tali rotan tersebut kembali pikir bocah itu di dalam hati Haruslah diketahui jarak antara permukaan tanah dengan ayunan tersebut Ada 30 kaki tingginya Sekalipun jagoan yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang bagaimana lihainya pun kiranya sukar juga untuk meloncat turun dengan begitu saja Gerakan dari si sastrawan berusia pertengahan itu amat gesit serta cepat laksana sambaran kilat hanya di dalam sekejap saja ia telah lenyap dari pandangan Saat ini tinggal siauling seorang diri duduk di atas ayunan tersebut dalam hati Ia merasa takut bila mana ada angin gunung yang bertiup mendatang sehingga membuat tubuhnya terjungkir jatuh Takut pula bila mana ayunan rotan itu tiba-tiba terputus Di tengah hati yang berdebar-debar penuh rasa khawatir itu bocah tersebut jadi kebingungan dan kebuakan dengan sendiri tapi lama-kelamaan membuat ia jadi tak bisa dan mulai berlatih dasar kuakang sesuai dengan ajaran orang itu Menanti hari hampir mendekati jauh malam si sastrawan berusia pertengahan itu baru balik ke atas ayunan dengan membawa beberapa biji buah-buahan serta seekor ayam yang telah dipanggang Bocah inilah bahan makananmu untuk dua hari, katanya sambil tertawa Selesai membicarakan bahan makanan itu kepada siau ling ia pun putar tubuh dan berlalu dari sana Malam semakin kelam angin gunung bertiup semakin santar membuat ayunan tersebut bergoyang tiada hentinya semakin lama semakin keras sehingga terasa amat mengerikan Dalam hati siau ling merasa amat takut tetapi ia pun tak dapat berbuat apa-apa karena itu terpaksa kembali berlatih ilmu kuakangnya Hingga berada pada keadaan lupa segala galanya Berturut-turut dua hari dua malam tak tampak si sastrawan berusia pertengahan itu balik kembali Siau ling yang melihat bahan makanan telah habis dan melihat pula munculnya seng sastrawan tersebut hatinya mulai terasa bingung kembali Perut rasa keroncongan sukar tertahan seng surya pun mulai lenyap di balik gunung membuat cahaya yang memancar ke atas salju memantulkan sinar yang menyilaukan mata Semakin lama perhatian bocah itu mulai tersirap pada indahnya pemandangan perutnya Yang lapar pun perlahan-lahan mulai lenyap pikirnya Sungguh sayang sekali pemandangan indah dari seng surya yang memantulkan cahayanya karena salju hanya berlangsung sebentar saja Suatu pemandangan yang begitu indah sebentar lagi bakal musnah dari pandangan Sewaktu ia sedang memandang ke depan dengan termangu-mangu itulah mendadak dari balik puncak yang bersalju putih berkelebat datang setitik bayangan hitam Gerakan bayangan hitam itu amat cepat dan lincah hanya di dalam sekejap saja bayangan tersebut telah tiba di dalam lembah itu Waktu itu secara samar-samar ia bisa menangkap bila titik hitam itu tidak lain adalah burung Raja Wali besar yang membawanya datang ke tempat itu Melihat akan munculnya seng burung siauling jadi sangat girang Engkau Raja Wali engkau cepat bawa aku turun dari sini untuk memetik beberapa biji buah-buahan teriaknya dengan keras Ia merasa burung Raja Wali itu benar-benar luar biasa besarnya dan jarang sekali ditemuinya di kolong langit Bahkan di atas kitab yang pernah dibacanya pun belum pernah melihat adanya burung semacam Raja Wali ini Tetapi burung raksasa itu sama sekali tidak menggubris teriakannya hanya tiba-tiba sayapnya ditutup kembali kemudian menukik melayang turun ke dasar lembah Menurut perkiraan dari siauling tempat itu tentulah pohon syong besar yang tumbuh di dekat bangunan rumah kayu itu Hehehe bagaimanapun burung bukanlah manusia, mana mungkin ia mengerti perkataan manusia pikir bocah itu diam-diam Seng surya mulai lenyap di balik gunung sinar yang memancar keluar pun mulai sirat berganti dengan udara gelap yang mencekam seluruh jagad Beribu-ribu bintang memancarkan sinarnya yang berkedip menandakan malam telah menjelang Tetapi si sastrawan berusia pertengahan itu belum juga kelihatan kembali Akhirnya siauling menghela napas panjang dan mulai bergumam, kelihatannya malam ini tak mungkin kembali Hehehe dengan rasa kecewa ia menutup matanya rapat-rapat dan kembali berlatih dasar kuekangnya Sesuai dengan ajaran yang pernah diterima olehnya dari sastrawan tersebut Waktu lewat dengan cepatnya, hanya di dalam sekejap mati saja tiga hari telah berlalu Siauling dengan menahan lapar pun berhasil melewati tiga hari itu dengan hasil yang tak terduga olehnya Karena jengkel harus menahan lapar bocah itu telah memusatkan perhatiannya untuk berlatih ilmu kuekang Karena hanya berada dalam keadaan lupa diri saja yang bisa membuat bocah itu melupakan rasa lapar di perutnya Walaupun ia mempunyai semangat bertahan yang lebih orang lain dengan sifatnya yang keras kepala pula Tetapi siksaan tersebut benar-benar luar biasa sekali Setiap kali ia tersadar dari semedinya bocah itu segera merasa perutnya panas seperti dibakar Kecuali itu ia pun harus menderita terjemur di bawah teriknya panas sinar matahari Setiap kali menjelang berhasilnya untuk melupakan diri ia harus menderita dulu siksaan yang maha berat Hari itu ketika ia tersadar kembali dari semedinya mendadak terciumlah bau harum dari daging panggang yang menusuk hidung Buru-buru ia menoleh ke belakang tampaklah si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tersenyum telah berdiri di belakangnya Seiris sayam panggang yang menyiarkan bau semerbak tiada hentinya menyerang hidung siauling Lama-kelamaan bocah itu tidak kuat menahan diri lagi kepingin sekali tangannya cepat-cepat menyambar ayam tersebut untuk disika tanpa banyak sungkan-sungkan Bocah, kau merasa tersiksa bukan tanyanya si sastrawan tersebut sembari angsurkan ayam itu kepadanya